Golok Sakti Jilid 7. Melawan Jago Kelas Wahid Kali ini KHO Kiai berkata-kata dengan serius, tidak sebagaimana biasanya ia suka bergurau dan lagaknya sangat jenaka mengitik urat ketawa. Holote, kata pula KHO Kiai bicara terus terang, dengan lain orang aku suka bersendagurau dengan tidak mau tahu urusannya, tapi terhadap kau ada lain, aku hargakan kau sebagai sahabat yang jujur dan berbudi. Buktinya, kau mendapat setetes budi saja terus akan membalasnya sampai rela mengorbankan jiwamu, ini memang tidak salah, kau punya pikiran betul. Tapi kalau kau dengan begitu saja hendak menerjang bahaya maut, apakah tidak sayang? Holote Jong Jong menatap wajahnya sahabat karibnya ini, tapi ia tidak memotong ketika KHO Kiai melanjutkan bicaranya. Kau main membela dengan membabi buta saja, tanpa mencari tahu keluarga Seng itu ada orang macam apa. Memang betul Nona Seng punya budi tak dapat kau lupakan, ia mungkin ada satu Nona yang berhati mulia, tapi ayahnya. Ayahnya kenapa menyelak Holote Jong Jong? HMM, KHO Kiai berkata lagi, ayahnya punya riwayatnya hidup memalukan andai kata batang lehernya harus dipenggal agaknya masih belum lunas menebus dosanya. Semua kepala-kepala dari perserikatan benteng perkampungan satu persatu harus digantung mati sebagai hukuman atas perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Hotiong Jong berdebar hatinya mendengar cerita KHO Kiai yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, diam-diam dalam hatinya menanya. Kenapa ayahmu harus dipenggal? Dan kepala-kepala dari perserikatan benteng perkampungan kenapa harus digantung mati? Apa sebenarnya yang mereka telah perbuat sehingga harus menebus dosanya dengan kematian? Meskipun ia berpikir deikian, ia tidak memotong dan menanyakan apa-apa kepada KHO Kiai yang kelihatannya sangat bernaps untuk menginsafi pikirannya Hotiong Jong yang hendak menerjang bahaya secara membabi buta. Ho Lao T, berkata pula KHO Kiai dengan serius, andai kata Nona Seng ada mengandalkan ayahnya punya keangkeran, aku amat menentang kau membela mati-matian kepada Nona Seng. Hotiong Jong tertawa mendengar kata-katanya Seng kawan, ia berterima kasih untuk perhatian yar besar itu atas dirinya, pikirnya, mungkin ia tidak mendapatkan yang keduanya lagi sahabat karib macam KHO Kiai yang jujur ini. Maka sambil tertawa ia berkata kepadanya, KHO to aku, legakan hatimu, kau jangan khawatir, aku dapat menimbang dengan kepala dingin akan tindakanku yang kuambil soalnya toke itu, aku hendak mengambil jiwanya bukan karena dari sebab dia bermusuhan dengan keluarga Seng saja, tapi dia sudah terlalu banyak menumpuk dosa membuat susah pada rakyat jelata, KHO Kiai menghela nafas. Ia tidak berdaya untuk mencegah maksudnya anak muda yang keras ini, yang kukuh hendak mengejar juga Tok Kei Kang Cheong yang berilmu tinggi. Ho Lao T, baiklah, aku tidak dapat menghalang-halangi maksudmu yang mulia, hanya aku pesan sukalah kau menjaga diri hati-hati sebab orang yang kau hendak bereskan jiwanya itu ada seorang yang berilmu tinggi. Kau bukan tandingannya. Nah terimalah ini sedikit uang perak untuk bekal kau di perjalanan, tiga hari kemudian boleh kita ketemu lagi di sini untuk saling menukar kabar. Ho Tiong Jong terima pemberian uang KHO Kiai itu dengan perasaan sangat terharu. Terima kasih, semoga dengan berkat doa restu toako kita akan berjumpa hapula nanti dalam keadaan selamat. KHO Kiai kemudian menceritakan keadaan dalam ruangan perjamuan, di mana ada hadir banyak sekali tetamu yang hendak turut ambil bagian dalam dibuyan diselenggarakan oleh Sengeng dari Seng Kipo. Ho Tiong Jong tidak ketarik dengan beberapa nama orang-orang gagah yang disebut oleh KHO Kiai, sebab hatinya masih terus melayang akan mengejar Tok Kiai, bagaimana ia dapat menjatuhkan pengemis tua yang berilmu tinggi itu. Tapi ketika Seng Kauan menyebutkan adanya seorang nona bernama KHO Kiai dengan wajah cantik luar biasa dan saban ketawa tampak sujemnya yang memikat hati, ia membuka lebar matanya dan mengawasi pada KHO Kiai. Hei, Lao T, Kau kenapa tanya KHO Kiai ketawa ketika melihat rak muda itu tiba-tiba saja berubah wajahnya ketika mendengar ia menyebut namanya Kim Hang Jiei. Tidak usah, dia ada satu gadis cantik lincah, putrinya majikan dari benteng Kim Hang Po. Tanda petik, apa ia hadir bersendirian saja memotong Ho Tiong Jong? Aku tidak tahu, kau kenapa laote? Apa kau kenal dengan nona jelita itu? Hatinya Ho Tiong Jong berdebaran. Ia ingat akan pengalamannya pada lima tahun yang lampau, dengan perantaran si nona cilik yang bersujen memikat itu ia telah melatih iwakang di bawah pengunjukan engkongnya. Bagaimana baik dan besar perhatian nona cilik itu terhadap dirinya, sampai sekarang ia tidak dapat melupakannya. Dia, dia sekarang sudah dewasa, entah bagaimana cantik wajahnya dia? Ia sebenarnya ingin melihat Kim Hang Jiei setelah menjadi satu nona, sebagai satu gadis cantik, apakah adat dan tabiatnya masih tetap ramah dan jenaka seperti dahulu kala? Ah, pikirnya, ia tidak seharusnya memikirkan hal nona Hang Jiei itu, sebab ia kini hendak menjalankan tugas membunuh Tok Kee Kang Cheong. Entah ia dapat kembali dengan selamat atau ia nanti mengorbankan jiwanya, itulah masih merupakan satu pertanyaan. Melayangkan pikirannya sampai di sini, tiba-tiba ia disadarkan oleh Khao Kye yang menegur padanya. Ho Lao T, kau ngelamun jauh sekali rupanya, makanya kau menjublek sekian lama, apakah kau tak pergi mengejar Tok Kee dan hendak kembali ke perjamuan? Sudahlah, jawabnya Lesu, mari kita berpisahan. Khao Kye tidak banyak ruwa lagi, ia menyerahkan goloknya Ho Tiong Jong untuk menjaga diri di perjalanan. Senjata mana disambut oleh pemiliknya dengan ketawa Lesu. Setelah saling berjabat sekali lagi akan bertemu kembali di tempat itu, keduanya lalu berpisahan. Sambil menyoren goloknya Ho Tiong Jong terus berjalan ke arah mana Tok Kee Kang Cheong. Telah pergi, sepanjang jalan pikirannya kusut, ia memikirkan tentang kepandainya yang hanya 16 dari 18 jurus ilmu golok keramat ditambah oleh 3 jurus ilmu pukulan kimchi gini klang ajarannya Khao Kye. Apakah dengan itu saja sudah cukup dapat menjatuhkan si pengemis beracun yang ihai? Lah ragu-ragu akan kemampuannya jika lo ambil jalan kekerasan, maka ia harus mencari jalan menggunakan siasat. Menggunakan jalan halus untuk dapat mengambil jiwanya orang kejam itu. Tapi bagaimana akal halus itu yang ia akan ambil? Berjalan sambil berpikir tanpa terasa lagi ia sudah melalui perjalanan 5-6 li. Kini badannya dirasakan sudah jauh bedanya daripada sebelumnya ia makan dua pilnya nonaseng. Ia kini dapat berjalan dengan menggunakan ilmu lari cepat yang tidak usah kalah dengan mereka yang sudah mendapat latihan puluhan tahun. Memikir akan perubahan pada tubuhnya yang tidak terduga-duga, membuat ia jadi bersemangat. Saat itu sudah jam 2 malam, ia jalan melewat dirimba dan gunung-gunung. Perutnya mendadak dirasakan lapar sekali, ia bingung, di mana ia dapat mencari tempat untuk menangsal perut. Ia jalan lagi beberapa li, dilihatnya di sebelah depannya ada bangunan seperti kuil, hatinya bukan main gembira, pikirnya di situ ia dapat makanan gratis. Ia boleh memberi uang pada huwasyo pengurus dapurnya supaya tidak banyak rawal. Untuk membunuh Tok Kei dengan jalan mengadu kepandayan sekarang bukan waktunya, ia harus mencari guru dahulu yang pandai untuk memperdalam kepandayan silatnya sendiri. Untuk sekarang, pikirnya ia hanya hendak menggunakan akal kalau-kalau nanti berhasil. Di sekitar tempat itu ada tiga buah kuil, yang satu bernama Giyok San Kuan, kedua Biao Ho Atsi dan ketiga Cheng In Si. Tok Kei Kang Cheong masuk ke dalam kuil Biao Ho Atsi, setelah ia pergi meninggalkan bangkainya sepasang orang ganas. Ketika masuk ke dalam, Tok Kei lihat penerangan sangat terang, berjalan sampai di ruangan sebah yang tiba-tiba matanya melihat ada seorang yang sedang duduk pada satu buntalan tengah sedang makan bubur. Orang itu seperti anak kecil, rambutnya dikepang umurnya di antara 15-16 tahun. Tapi ketika ia menegasi, hatinya terkejut bukan main sebab ia bukannya anak kecil, hanya sahabatnya sendiri OENC yang bergelar Hang Hwe Tong Chu, Anak Angin, dan kedatangannya Tok Kei itu bukannya tidak diketahui, tapi OENC pura-pura tidak mengetahuinya terus saja menyikat buburnya. Hei, kau ini kapan datang tiba-tiba itu Tok Kei berteriak. OENC menaruh mangkok buburnya, sambil menggoyangkan rambut kepangnya ia berkata dengan suara dingin. Hektometer apa aku tidak boleh datang kemari? Perkataannya belum habis, orangnya sudah lompat melesat ke hadapan Tok Kei, tangannya yang kirinya diangkat seperti yang hendak menyerang, saat itu telapakan tangannya merah membara. Hingga Tok Kei terkejut dan mundur beberapa tindak baru berkata, kau jangan menyerang, sudah 20 tahun kita tak berjumpa, adatmu masih seperti dahulu kala saja tak ubahnya. OENC menurunkan tangannya, terdengar ia tertawa dingin dan berkata, HMM, orang macam kau ini, selama 20 tahun ini semakin banyak berbuat dosa. Dosamu sekarang sudah bertumpuk-tumpuk. Sekarang kau bertemu denganku, apakah kau kira aku tak dapat memusnahkan racunmu? Tok Kei mendongkol mendengar kata-katanya Oe Ichi. Lah tertawa terpaksa Oe Ichi, katanya, jikalau kau memang sengaja datang hendak mencari aku, terserah kepadamu, kau. Boleh berbuat sesukamu untuk melayani aku. Inilah suatu tantangan Oe Ichi. Perdengarkan suara tertawa yang aneh. Aku tidak mencari kau, tapi tunggulah, nanti ada satu waktu ada orang yang mencari untuk mengambil jiwamu yang sudah penuh dengan dosa. Percayalah pada kata-kataku sekarang. Tok Kei tidak menjawab, hanya ia menatap wajahnya Oe Ichi yang masih tetap ketawa seperti yang mengejek kepadanya. Hang Hwe E Tong Chu Oe En Chi adalah salah satu dari lima tokoh dalam dunia persilatan di zaman itu, maka tidak heran kalau Tok Kei tidak berani sembarangan bertanding dengannya. Terdengar Oe En Chi berkata lagi, Bicara terus terang, memang harus diakui ilmu yang dinamai telapakan tangan berdarah telah mendapat kemajuan selama 20 tahun ini, aku dapat mengatasi ilmunya itu. Aku pun tak tahu, mengapa aku bisa berkenalan dengan kau dan menjadi sahabat karib, sedang kau ada seorang jahat yang sukar diperbaiki. Matanya Tok Kei mendelik mendengar kata-katanya Seng sahabat yang paling belakangan ini, akan tetapi ia tak berani bergerak dan diam saja ketika Hang Hwe E Tong Chu Oe En Chi meneruskan bicaranya. Kau tahu, sutipku yang sekarang menjadi ciang nasah hati kau untuk menghentikan kejahatanmu. Menginsafkan padamu bahwa perbuatan jahat itu tak membawa berkah selamat. Seperti ilmu kau telapak tangan berdarah itu, kau yakinkan dengan kekejaman yang tidak ada caranya, banyak wanita hamil yang telah menjadi korbannya, banyak orang yang dicelakai olehmu, setelah kau mendapatkan ilmu itu lantas menyembunyikan diri, takut pembalasan atas perbuatanmu yang sangat keji itu. Hahaha, kau keliru sebab Tuhan tak melepaskan makhluknya yang telah menumpuk dosa, kemana? Kau lari musti orang pada satu hari akan membinasakan dirimu. Tok Kee tundukkan kepalanya, meskipun demikian, diam-diam ia mencaci Oe En Chi yang banyak rewet dalam urusannya orang lain, ketika ia dangatkan kepalanya terdengar Oe En Chi meneruskan pula kata-katanya yang tajam. Dengan kekejaman dan kejahatanmu yang diperbuat terus-menerus, mana aku bisa tinggal peluk tangan saja melihatnya? Meskipun diandaikan kau ada menjadi anaknya juga aku tak dapat mengampuni kau dan pasti akan membunuhnya, kau mengerti. Tok Kee mendelik matanya, ia tidak mendebat kata-katanya Oe En Chi, hanya ia menanya, mana muridku? HMM, Oe En Chi mengeram, dua muridmu yang manis itu, jangan takut hilang kemana, mereka tidak tahu aku ini siapa, dengan secara kurang ajar telah memegang-megang rambut ke pangku. Perbuatan ini ada pantangan bagiku, maka dua muridmu yang manis itu aku sudah lemparkan keluar kuil, mereka sekarang mungkin ada di kuil Cheng Nen Si, Tok Kee gusar sekali, matanya mendelik bengis. Bagus perbuatanmu itu katanya ada satu hari aku tentu akan mencari kau ke Butong San. Nah sekarang terima dahulu persekotnya. Ia tutup bicaranya sambil menyerang dengan telapakan tangannya yang mengeluarkan angin dan hawa panas yang dapat membuat hangus yang terkena sasarannya. Oe En Chi menjadi marah melihat dirinya diserang, maka ia juga lantas mengeluarkan ilmunya menangkis dan balas menyerang lawan, dua telapakan tangannya disodorkan ke depan, yang sebelah kiri mengeluarkan angin dasyat dan yang kanan mengeluarkan hawa panas seperti api berkobar-kobar. Inilah ilmu Hang Hwe Esin Kang, tenaga sakti angin dan api, yang membuat namanya Oe En Chi terkenal dan dimalui oleh lawan maupun kawan ilmu. Yang dilatih selama 20 tahun lamanya ini ada sangat lihai, hingga tokei kewalahan dan mundur beberapa tindak. Mengetahui dirinya bakal mendapat kerugian kalau meladeni Oe En Chi, maka ia sudah memilih jalan yang selamat. Lari. Seketika itu juga ia lari meninggalkan Oe En Chi jago angin dan api itu tidak mengejar, hanya dengan ketawa dingin memberi nasihat. Kau lekas perbaiki dirimu, buang kejahatan dan balik menjadi orang baik, kalau tidak, percayalah padaku, ada satu waktu kau akan binasa dengan kecewa. Hong Ha Wee Tong Chu Oe En Chi ini sebenarnya sudah sedari kecil berkawan dengan tokei. Mereka bersahabat karib. Apa mau setelah masing-masing menginjak usia dewasa, perbuatan tokei itu banyak nyeleweng, lebih-lebih ketika ia meyakinkan ilmunya telapak tangan berdarah banyak membunuh-bunuhi wanita hamil, membuat hatinya Oe En Chi sebagai kawannya sedari menjadi sangat cemas dan mengutuk perbuatannya tokei. Ia sebenarnya ingin menyingkirkan jiwanya tokei, tapi perasaan keakraban mereka berkawan di waktu kecil, membuat ia ragu-ragu dan tidak tega. Ilmu tenaga dalamnya Oe En Chi sangat mahir, dengan mana ia sudah dapat memelihara wajahnya menjadi tinggal tetap muda seperti anak yang baru berumur 15-16 tahunan. Kau nan saja, keistimewaannya, adalah ia paling suka makan. Makanan apa ia tidak menampik asal makan, tabiatnya itu seperti anak kecil, maka ia telah mendapat julukan Tong T.J.U., anak, julukan mana digabung dengan ilmunya Hang H.W.A. Sinkang maka menjadi Hang H.W.E. Tong Chu, anak angin api. Sementara itu, Ho Tiong Jong juga sudah masuk ke dalam kuil Biao Ho Atsi. Ia tidak masuk ke ruangan sembah yang hanya langsung mencari dapur masak kuil itu untuk minta dibagi makanan menangsel perutnya yang sudah sangat lapar. Di atas meja tampak ada semangkok besar bubur yang masih panas, mengepul mulutnya sudah menghilir. Ketika ia hendak ulur tangannya, tiba-tiba mendengar ada tindakan kaki. Ia cepat mengumpat di balik pintu. Ternyata yang datang ada satu Ho Sio pengurus dapur rupanya yang hendak mengambil semangkok bubur tadi. Ketika tangannya hampir menyentuh mangkok, Ho Sio itu menjadi sangat kaget ketika merasa bahunya ada yang menepuk. Ia cepat menoleh, kiranya yang menepuk itu ada orang muda tampan, seperti bukannya orang jahat. Hatinya Ho Sio itu menjadi lega. Suhu, maaf, bolahkah aku menanya, apa bubur ini mau dibawah untuk Tok Ketanya Iho Tiongjong? Ho Sio itu-itu membuka matanya lebar-lebar. Tok Ket ia seperti berkata sendirian bukan, bukan untuk Tok Ket. Habis untuk siapa? Tok Ket sudah diusir pergi dari sini, siapa yang mengusirnya? Tanda petik. Orang yang mau makan bubur ini, Ho Tiongjong terkejut pikirannya lociampu yang manakah sudah datang ke situ dan dapat mengusir begitu mudah kepada si pengemis beracun yang tinggi ilmunya? Tapi Suhu, kata pula Ho Tiongjong apa kau bisa tolong aku? Kau siapa? Aku harus menolongmu dalam hal apa? Tanya si Hwes Hiu. Tolong bagi semangkok bubur, perutku sudah lapar, untuk mana aku tentu tidak melupakan Suhu punya budi untuk mengganti kerugiannya. Oh, tidak bisa, jawab si Hwes Hiu. Kenapa tidak bisa? Semangkok bubur toh apa artinya, sedang aku sendiri hendak menggantinya dengan uang. Hwes Hiu itu tidak mau meladeni Ho Tiongjong. Ia sudah hendak ngeloyor keluar dari dapur itu, tapi mendada ada bayangan berkelebat, ia adalah Ho Tiongjong yang menghadang di depannya. Minggir bentak si Hwes Hiu seraya menerobos. Ia tidak tahu kalau tenaganya si anak muda ada besar sekali, mana dapat ia menerobos dengan mudahnya. Tidak heran, kalau ia terpentah mundur ketika menubruk Ho Tiongjong dan mangkok bubur menjadi jatuh dari tangannya, buburnya tumpah di lantai. Mukanya Hwes Hiu itu berubah menjadi pucat. Kau, kau, katanya melotot, tapi ia tidak berani menerjang pada Ho Tiongjong yang kini ia anggap tidak boleh dibuat sembarangan, meskipun masih demikan muda, ia akhirnya lompat keluar meninggalkan Ho Tiongjong. Sementara itu OENC sudah datang ke dapur, maksudnya mau menegur Hwes Hiu yang mengurus dapur itu, kenapa sudah begitu lama tidak membawa bubur untuknya. Ia melihat Ho Tiongjong dan bubur yang tumpah di lantai, tiba-tiba ia tertawa dingin dan mengawasi pada Ho Tiongjong. Melihat dari sikapnya, tiba-tiba Ho Tiongjong ingat, inilah orangnya tentu yang mau makan bubur. Sekarang buburnya sudah tumpah di lantai, bagaimana? Ia lalu menghampiri OENC, sambil merogoh sakunya mengeluarkan uang, ia berkata, Saudara kecil, harap jangan marah. Terimalah uang ini sebagai ganti kerugiannya. HMM, OANC memotong, enak saja kau ngomong, makananku sudah dibikin tumpah begitu rupa. Kau berderajat apa memanggil aku Saudara kecil? Ho Tiongjong bengong melihat sikapnya OENC yang tidak memandang mata padanya. Sementara itu Hwes Hiu tadi sudah datang kembali dan mengadu kepada OENC, bagaimana Ho Tiongjong sudah menghadang di depannya dan mau merebut semangkuk bubur itu sehingga tumpah. OENC tidak meladani pengaduannya si Hwes Hiu yang dilebih IEB dan juga tidak memperdulikan Ho Tiongjong yang berdiri menjublek. Hanya ia mengawasi pada bubur yang tumpuk di lantai. Tiba-tiba ia mengangakan mulutnya, bubur yang tumplek di lantai tiba-tiba tersedot dan masuk ke dalam mulutnya, itulah ada demontrasi luwakang, tenaga dalam, yang hebat sekali. Ho Tiongjong dan si Hwes Hiu terpesona oleh kejadian yang disaksikannya. Kalau OENC nagah untuk menyedot bubur ke dalam mulutnya, kemudian ditelannya, adalah Ho Tiongjong mengangam mulutnya saking heran dan kagum oleh kekuatan luwakang OENC yang demikian tingginya. Dalam hati diam-diam berkata, pantasannya bisa mengusir toke. Demikian tinggi dan mahir kekuatan iwakangnya, entah bagaimana tingginya kepandaya ilmu silatnya. Lantas terlintas dalam otaknya suatu pikiran baik orang ini begitu tinggi ilmunya, maka cari siapa lagi untuk ia angkat sebagai guru. Kesempatan yang baik ini jangan dikasih lewat begitu saja. OENC sendiri sebenarnya sangat mendongkol pada Iho Tiongjong, ia mati memberi hajaran kalau menurutinya hatinya cuma saja ia pandang Ho Tiongjong masih begitu muda dan bukannya orang jahat, maka ia dengan hati mendongkol sudah hendak meninggalkan tempat itu. Ho Tiongjong jadi gelagapan, buru-buru, ia berkata, Hei, saudara kecil, tunggu dulu. Aku masih ada yang hendak ditanyakan padamu. HMM. Siapa yang menjadi saudara kecilmu menggerendeng OENC? Ho Tiongjong sebenarnya mendongkol mendengar kata-katanya OENC ini, akan tetapi karena ia ada mempunyai maksud tertentu, maka amarahnya telah ditelan begitu saja. Wajahnya yang tadi sudah beringas menjadi tenang kembali. Ia, baiklah aku memanggil kau Siaw Hiap. Numpang tanya, apa yang mengusir toke itu Siaw Hiap adanya demikian menanya Ho Tiongjong. Kau siapa tanya OENC? Aku bernama Ho Tiongjong. Kau datang ke sini mencari siapa mencari tokei. Bagus, bagus, nah, sekarang kau boleh kejar tokei yang kau cari, Ho Tiongjong jadi melongo. Diam-diam Ho Tiongjong berpikir, orang ini ilmu silatnya tinggi tak dapat diukur, tapi kenapa sikapnya ada sangat eneh? Apa katanya orang ini, benar juga? Demikian pikirnya. Sebelum ia dapat membuka mulut, OENC sudah berkata lagi. Meskipun kau tidak dapat menempur dia dengan kepandayanmu yang tinggi, tapi untuk mendekatinya ada. Mudah sekali kau lakukan, sekarang aku kasih petunjuk padamu, Dengarlah baik-baik. Ho Tiongjong anggukan kepalanya. Kau dari sini jalan lempeng saja ke arah barat kira-kira seperjalanan tiga li kau nanti akan menemukan satu kuil dengan merek Cheng In Si. Tok kei sekarang ada di sana. Kalau kau sudah berjumpa padanya, boleh mengatakan banwa kau ini diperhina olahku, aku menolak mengambil kau sebagai murid. Kalau ia mendengarnya, pasti timbul amarahnya padaku dan akan menerimakah sebagai muridnya. Tapi ingat betul-betul. Dia meskipun ilmu silatnya amat tinggi, tetapi ia ada seorang jahat, maka kau harus tahu sendiri. Apa dia mau menerima aku sebagai muridnya? Tanya Iho Tiongjong. OENC melihat Ho Tiongjong seperti belum mengerti akan maksudnya yang dikatakan barusan, maka ia hanya anggukan kepalanya, kemudian telah meninggalkan kuil Biao Ho Atsi. Ho Tiongjong berdiri menjublek sekian lama setelah OENC yang sempurna sekali tenaga dalamnya, Lua Kang. Setelah tersadar dari lamunannya, Iho Tiongjong pergi menemui Hwesio pengurus dapur lagi. Kali ini secara damai, Iho Tiongjong mendapat bagian bubur. Setelah cukup menangsel perutnya, orang muda itu lalu meninggalkan kuil dan menuju ke arah yang ditunjuk oleh Hong Hwesio Tiongjong. Dalam perjalanannya ia putar otaknya. Pikirnya, kalau ia sampai dapat berdekatan dengan Tok K, ia bermaksud membunuhnya. Perbuatan mana selainnya membalas denda musuh keluarga Seng, juga berarti ia sudah menyingkirkan iblis masyarakat yang kejam. Betul saja ia menemui kuil pada tempat yang diunjuk oleh OENC. Waktu itu sudah jam 3 malam, keadaan sangat gelap. Pintu kuil ternyata masih terpentang, tapi heran tidak ada seorang hweslo. Kelihatan di muka kuil adalah lapangan yang luas, tengah-tengahnya ada jalanan yang di kedua pinggirannya ditanami pohon Siong yang amat indah. Di kanan kirinya kuil ada bangunan rumah-rumah kecil mungil. Iho Tiong Tong bertindak masuk ke dalam, di mana ia nampak ruangan ada besar sekali. Selagi ia langat longok, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki mendatangi dari dalam. Dilihatnya ada seorang hweslo yang muncul, siapa telah melihat padanya dan menghampiri dirinya. Si Chu malam-malam datang ke sini ada urusan apa? Aku bernama Ho Tiong Tong, si pemuda memperkenalkan namanya. Aku datang hendak mencari seorang shikang, apa dia ada di sini? Oh, dia ada tinggal di ruangan sana, jawab hweslo tadi, sambil jarinya menunjuk ke lain ruangan. Apa boleh aku menemui di atanya Ho Tiong Tong? Tentu saja, silahkan, jawabnya. Ho Tiong Tong sembelari berjalan pikirannya berdebaran bagaimana nanti ia akan berbicara dengan Tok Kei Kang Cheong. Tapi perlahan-lahan debaran itu hilang dan hatinya mulai mantap setelah masuk ke ruangan di mana Tok Kei ada ambil tempat. Ho Tiong Tong lihat ruangan di situ besar dan lampunya pun sangat terang. Patung-patung dicanang dengan rapih. Di depan meja sembah yang kelihatan ada pintu. Meskipun ada orang masuk. Tampak tak dihiraukan oleh mereka. Dilihat caranya berlutut, kelihatan mereka seperti yang tidak rela berbuat demikian ketika diteliti, kiranya dua tubuhnya dua pengemis ini sudah kaku. Iho Tiong Tong heran. Pikirnya, Tok Kei yang sudah biasa membunuh orang dengan matuh, tidak berkesip. Mana dapat menjadi pemeluk Buddha? Mengapa itu ada murid-muridnya Tok Kei? Kenapa tidak bisa bergerak? Apa mereka kena ditotok jalan darahnya? Siapa orangnya begitu berani? Ia merasa ragu-ragu untuk mendekati dua pengemis itu. Perlahan-lahan ia bertindak mundur menghampiri pintu dan memutar sedikit ke pinggiran ruangan. Mendadak matunya melihat keluar, samping ruangan ada bayangan berkelebat. Bayangan itu cepat sekali sudah meluncur dan menghilang di baliknya pohon. Diam-diam ia menanya pada dirinya sendiri, apakah orang itu ada musuhnya Tok Kei? Kalau benar demikian, tentu orang itu ada mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Ia akan belajar kepadanya, setelah berkepandayan tinggi baru ia mencari Tok Kei. Pikirnya, inilah ada saatnya yang paling baik untuk ia menemui orang pandai itu. Maka setelah berpikir, secepat kilat ia lompat melesat ke belakang pohon tadi, di situ ia melihat tak ada orang, hanya ada sehelai keri yang menutupi pintu kecil ke alingan pohon. Hotiong Jong tanpa ragu-ragu lagi terus masuk ke dalam pintu kecil tadi. Ternyata di sebelah dalamnya ada terdapat pelataran yang lebar. Masuk ke sebelah dalamnya lagi belum juga ia ketemu orang. Ia heran, terus jalan ke belakang. Di sini ia menemui tempat sembahyang, tapi herannya di sini pun tak ada orangnya. Matanya celingukan mencari orang. Ia melihat dari sebuah kamar ada penerangannya menyorot keluar. Cepat ia menghampiri dan membukanya kamar ini, tapi tidak ada orang juga. Di sini hanya kedapatan sebuah meja persegi, di atasnya ada sebuah lampu yang guram sinarnya. Matanya Hotiong Jong menyapu ke sekitarnya kamar. Tiba-tiba dari suatu sudut yang gelap telah muncul seorang, yang ketika ditegasi ternyata ada satu Tosu, imam, dengar jenggot dan rambut putih semuanya tapi semangatnya bagus dan sehat. Ia muncul dengan kebutan di tangannya. Hotiong Jong diam-diam pikir, apakah kulil ini ada tempat Tosu ini mengasingkan dirinya? Selang dalam berpikir mendadak ia disadarkan oleh perkataannya si Tosu dengan suara dingin. HMM di malam yang gelap gulita ini kau berani-berani masuk ke sini, seharusnya aku memberi hukuman atas kelancanganmu. Hotiong Jong pikir, memang benar katanya Tosu ini, maka dengan cepat ia memberi hormat. Harap Tosu yang tidak menjadi kecil hati, aku memang salah ketarik oleh bayangan yang berkelebat masuk ke sini. Maka aku lupa bahwa perbuatanku masuk ke sini tanpa permisi ada tidak benar. Lagi sekali aku harap Toti yang suka memberi maaf banyak-banyak. Tanda petik. Tosu itu mengawasi pada Hotiong Jong sejenak, ketika ia hendak membuka mulut Hotiong Jong sudah mendahului. Maaf, siapakah Toti yang punya nama yang mulia Tosu itu setelah berpikir sejenak? Sambil bersenyum menjawab, Aku bernama Ban Siang. Sudah 30 tahun lebih aku mengasingkan diri di gunung Cui Hwesan ini. Aku sudah tidak campur urusan duniawi lagi, tapi sungguh sayang menurut fitrasatku malam ini aku harus membuka pantangan membunuh. Betul-betul hatiku amat menyesal. Hotiong Jong terkejut. Sebab apa Toti yang harus berbuat demikian tanyanya? Ban Siang Tojin tidak menjawab. Tampak binar matanya yang kejam. Dilihat dari air mukanya Tosu ini tentu bukannya orang baik-baik, maka Hotiong Jong dengan pelahan-lahan telah mundur. HMM, berkata pula Ban Siang Tojin itulah karena di dunia ini orang tidak saling mengetahui diri sendiri dan suka berbuat sewenang-wenang. Nah, aku misalkan seperti sekarang ini, aku akan mengikat ke kau. Sementara menanti keputusannya kawan karikku dahulu, apakah kau rela diikat tubuhmu? Toti yang, kenapa aku harus diikat? Tentu pandanganmu salah paham atas diriku. Ban Siang Tojin angkat tangannya di goyang-goyang seperti melarang anak muda itu banyak membantah. Aku tadi sudah berkata aku akan membuka larangan membunuh, bukan? Nah, kalau kau tidak mengerti tunggulah saja itu orang datang baru aku bicara lagi, Hotiong Jong tidak puas. Toti yang, kau tidak boleh sembarangan mengikat orang, bukan? Hai, kau jangan banyak ruwel kau bikin susah sendiri saja. Kalau tidak tunduk lihatlah ini buktinya. Ban Siang Tojin setelah berkata lantas menunjukkan kebutannya ke arah lampu yang menyalah di atas meja, segera api lampu tadi menjadi kecil dan panjang seperti terkena oleh tenaga yang tidak kelihatan, arahnya pun tampak berbalik. Jarak antara api dengan Ban Siang Tojin ada satu tombak lebih. Ini menunjukkan bahwa tenaga dalamnya si Tosu hebat juga, karena kalau tidak, tak dapat api itu dibalik ke arah kebalikannya dan kecil memanjang. Ketika ia menarik pulang kebutannya, lantas api lampu tadi menjadi biasa lagi seperti bermula terangnya. Nah, sekarang kau lihat sendiri. Kau mau takluk tidak? Apa mau tidak diikat? Hotiong Jong memang tunduk terhadap ilmunya yang tinggi tadi, akan tetapi ia tidak mau tunduk dengan aturannya yang bukan-bukan. Maka dengan gusar ia menjawab, Totiang, kau bicara tidak menurut aturan apa boleh orang berbuat sesuka hatinya saja? Aku tidak ada tempo untuk bicara dengan kau, jawab Ban Siang Tojin dengan marah melotot. HMM, Hotiong Jong menggeram boleh coba-coba mengikat aku, memangnya aku sebuah patung? Ban Siang Tojin melengat. Ia tidak nyana anak muda di depannya itu ada sangat tebah hatinya. Ia mundur tiga tindak. Bocah, katanya apa barusan kau tidak lihat ilmu tenaga dalamku sampai di mana? Ah, benar-benar kau ini tidak sadar dengan bahaya di hadapan mata. Hahaha. Tak usah banyak perkataan yang tidak perlu, marilah kita mencoba-coba siapa yang nanti akan diikat, Tantang Hotiong Jong. Pemuda itu berkata sambil menghunus goloknya. Ban Siang Tojin tertawa bergelak-gelak, Bocah, kau mau apa? Lihat nih tambang apa ia sembari mengunjukkan seutas tambang. Tambang ini untuk mengikat binatang liar dan sebentar kau rasakan bagaimana ia akan mengikat dirimu. Totiang, jangan banyak rowel, silahkan. Demikian Hotiong Jong menantang, sambil palangkan goloknya di dadanya siap untuk mengadu jiwa dengan Tosu Jumawa itu. Bocah benar-benar kau tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Kau menantang untuk bertempur denganku? Hahaha. Hotiong Jong tidak takut. Ia tertawa bergelak-gelak seolah-olah mau menyayangi si Tosu ketawa yang menggema di angkasa. HMM tiba-tiba terdengar Ban Siang Tojin berkata pula, Bocah, kalau kau tahan sepuluh gebrakan saja melawan aku, akan kuijankan kau pergi begitu saja dari sini, kau mengerti? Oh, hanya sepuluh gebrakan apa susahnya jawab Hotiong Jong girang, hanya yang aku khawatirkan kau akan repot menangkis seranganku. Ban Siang Tojin tidak menjawab. Ia gerakan senjata kebutannya menerjang pada Hotiong Jong. Benar serangan kebutannya itu amat lihai. Mengandung tenaga yang kuat sekali, hingga Hotiong Jong terpaksa lompat mundur setengah tombak untuk menghindarkan serangan tadi. Sebentar lagi tampak ia sudah putar goloknya, ilmu golok 18 curus dimainkan dengan bagus sekali, hingga diam-diam Ban Siang Tojin memuji. Ia mengerti bahwa ilmu silat golok demikian tidak mudah diterobos. Tampak Hotiong Jong mainkan ilmu golok ramatnya makin lama makin kuat dan sampai hebat sekali, angin golok bajanya menyambar-nyambar. Ban Siang Tojin kerutkan alisnya. Dia gusar, sampai rambut dan jenggotnya pada berdiri. Mukanya juga berubah menjadi hitam, satu tanda bahwa ia telah mengerahkan tenaganya betul-betul untuk mengambil jiwanya si anak muda. Menyolok sekali tanda kekurangan latihannya Hotiong Jong. Menghadapi jago kelas wahid, Hotiong Jong merasa kewalahan kebutannya Seng lawan menyambar-nyambar seperti bayangan anginnya dasyat sekali seolah-olah. Menekan dadanya hingga hampir sukar bernapas. Tapi ia sudah nekat dan melawan terus. Belakangan ia rubah bersilatnya dengan ilmu Kim Chi Gini Chiang. Hingga Ban Siang Tojin menjadi kaget juga. Tapi dasar ia satu jago ulung, pelahan-lahan ia sudah dapat mengunjukkan keunggulannya dalam pengalaman bertempur. Bocah goblok. Apa kau masih bisa bertahan berapa lama lagi? Hotiong Jong tidak menjawab. Ia terus mengerahkan tenaganya untuk menangkis tekanan tenaga kebutan musuh. Ia kelihatan dekat, tidak mau kalah oleh lawannya. Yang membuat ia heran tekanan Ban Siang Tojin sebentar berat dan sebentar ringan. Entah apa maksudnya, jago kelas wahid itu tidak mau sekaligus menekan lawannya hingga tidak berdaya? Ban Siang Tojin kelihatan mukanya sudah menjadi berubah hitam menakutkan dan terus merangsek musuh. Dalam kenekadanya Ho Tiong Jong menyabetkan goloknya sambil membentak. Tosu Siluman, kenapa kau menggunakan ilmu sihirmu secara pengecut tapi serangan Ho Tiong Jong dapat dihindarkan? Ban Siang Tojin merangsek lagi tangannya diangkat jari-jarinya yang runcing hitam dan beracun kelihatan menyengkeram bahunya Iho Tiong Jong. Tapi heran, ketika sudah dekat menyentuh sasarannya, tiba-tiba jari-jarinya berhenti setengah jalan dan membentak pada lawannya. Hei, bocah goblok, apa yang kau katakan tadi? Ho Tiong Jong tidak lantas menjawab. Ia mengerti bahaya maut mengancam dirinya melihat jari-jarinya seng lawan yang runcing dan beracun sudah dekat menyentuh bahunya. Tanpa terasa, keringat dingin telah membasai badannya. Tapi hatinya masih keras tidak mau tunduk kepada musuhnya ia menjawab pertanyaannya Ban Siang Tojin tadi. HMM kau ini bukannya manusia, tapi siluman kau barusan sudah menggunakan ilmu siluman, HMM manusia siluman. Hahaha Ban Siang Tojin tertawa, bergelak-gelak. Bocah goblok, kau ini masih belum tahu lebarnya langit dan tebalnya bumi, kau mana tahu ilmuku yang istimewa. Ilmuku itu dilatih berdasarkan rohnya burung dari zaman purba. Kau ini cari-cari itu dua pengemis apa gunanya, mereka sudah mengaku kalah kepadaku. Hahaha, Ho Tiong Jong sebal melihat lagaknya si Tosu yang tengah. Ia sampai terlupa akan maksudnya mencari guru yang pandai, hingga sudah melewatkan kesempatan yang baik untuk mengangkat Ban Siang Tojin menjadi gurunya. Hatinya diliputi kemendongkolan kata-kata si Tosu yang mengejek dibalas kontan dengan ejekan pula. Dalam keadaan kepepet demikian, Ho Tiong Jong, tiba-tiba mendengar ada suara tindakan orang mendatangi. Ban Siang Tojin kagit. Siapa? Tegurnya keras. Aku Siang Hoat, jawabnya, segera kelihatan muncul seorang huwasyo dengan muka pucat dan romannya seperti yang ketakutan. Kiranya ia ada huwasyo dari kuil Cheng In Si. Ketika ia sudah berhadapan dengan Ban Siang Tojin telah berkata, Loh Tiong, telakah itu dua pengemis sudah bisa bergerak lagi? Aku sebenarnya tidak berani masuk ke sini, tapi... Hii, tidak bisa jadi dua manusia tolol itu dapat bergerak lagi. Ban Siang Tojin tidak meneruskan kata-katanya, karena kaget, pada saat itu Siang Hoat sudah jatuh rubuh dan tidak bernafas lagi. Ketika diperiksa, ternyata pada punggungnya ada kedapatan tanda bekas telapakan tangan yang berwarna merah darah. Ban Siang Tojin beringas setelah melihat itu. Cepat ia bangkit berdiri membawa senjata kebutannya ngeloyor keluar. Ho Tiong Jong melihat musuhnya sudah pergi, hatinya merasa lega, sambil menyeka peluh didahinya diam-diam berpikir. Aku sudah menelan pil Siang Ho Antan tenagaku sudah sebat sekali, tapi menghadapi seorang jago ulung benar-benar aku tidak berdaya. Perlu apa aku mencari ilmu lagi, membuang-buang tempo saja. Habislah pengharapanku. Aku lebih baik di binasa saja seperti ini Ho Sio daripada hidup menderita kesusahan saja. Dengan pikiran kalau dia keluar dari situ, pergi ke pelataran di mana ia lihat Ban Siang Tojin sedang celingukan mencari dua pengemis yang dikatakan telah bisa bergerak lagi dan telah membunuh Siang Ho atau Sio demikian kejamnya. Terdengar si imam menantang sendirian. Pengemis bangkotan, kau hanya namanya saja termasuhur di kalangan kangong, tapi setelah ketemu orang yang tak mudah dibikin celaka olahmu sudah lantas menyembunyikan diri seperti kura-kura. Tidak terdengar jawaban, malah keadaan makin sunyi setelah suaranya menghilang. Tidak kelihatan ada gerakan apa-apa. Ho Tiong Jong yang melihat Ban Siang Tojin kesana kemari beringas-beringas mencari mangsanya, dalam hati masih penasaran dan ingin menempur kembali pada lawannya itu. Tidak memikir lama, ia sudah lantas menghampiri Ban Siang Tojin dan gerakan ia punya golok menyerang pada si imam Tosu. Tapi serangannya mendapat tangkisan yang tepat sekali dari pihak lawan. Ho Tiong Jong menyerang dengan menggunakan sepenuh tenaga, tidak heran kalau serangan itu ada berat sekali, hingga diam-diam Ban Siang Tojin merasa kagum. Dalam hatinya berkata bocah ini benar nekat, baru saja mengasuh sebentar tenaganya sudah pulih kembali begitu cepat. Tosu siluman bentak Ho Tiong Jong. Perbuatanmu sewenang-wenang mau mengikat siowiamu yang tidak bersalah dosa membuat orang jadi penasaran sekali. Nah, keluarkanlah kepandaianmu sekarang. Ho Tiong Jong tutup bicaranya dengan serangan golok ke dada orang, tapi dengan gesit Bin Siang Tojin lompat mundur beberapa tindak. Sebagai jago kawakan Ban Siang Tojin sudah merang selagi musuhnya. Pertempuran menjadi berjalan seru, sudah golok berkelebat melawan kebutan yang seperti menari-nari. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin dari atas tembok pekarangan. Hei, hidung kebau, kau beraninya dengan anak yang masih ingusan saja. Tidak tahu malu. Apa perbuatanmu ini dapat mengangkat namamu telah termasihur lagi? Hahaha, berbareng kelihatan melompat turun sesosok bayangan dari atas tembok pekarangan. Kiranya ia ada tokei Kang Cheong. Lah jalan menghampiri, tampak senjata banderingannya yang aneh berupa bola saja bergoyang-goyang di pinggangnya. Ban Siang Tojin dan Ho Tiong Jong sementara itu sudah menghentikan pertempurannya dan mengawasi kedatangannya si pengemis tua beracun. Ban Siang Tojin melihat datangnya musuh berat hatinya rada keder, dengan suara berat jawabnya. Pengemis bangkotankah sudah lama datang? Apakah sudah memeriksa isinya kuil disini? Toko Ai Kang Cheong tertawa bergelak-gelak. HMM terdengar ia, menggeram. Untuk apa diperiksa lagi, semua penghuninya 80 hosio lebih sudah kukirim ke tempatnya Giam Loong. Selaka seruban Siang Tojin, matanya beringas tajam mengawasi tokei Kang Cheong. Si pengemis beracun hanya tertawa nyengir. Bagaimana Ban Siang Tojin tak menjadi kaget, sebab dalam kuil itu ada berdiam tak kurang dari 80 hosio dikatakan oleh si pengemis beracun semuanya sudah dikirim ke tempatnya Raja Aherat, Giam Loong. Terima kasih. Terima kasih.